hai 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 semua kembali lagi bersama gua IPMC Oke teman-teman jadi pada video kali ini gua bakal bermain Siege defense ya yaitu menggunakan sekuat seperti ini ada Hayoung Lina Rudy dan Rachel jadi sekuat ini bener-bener ampuh banget buat Siege defense apalagi yang males main Siege defense ya kalian bisa bermain auto dengan sekuat ini ya guys Oke kita langsung aja ke supportnya ini dia Siege defense ya ini apa mode yang paling malesin video di game sebenarnya serius ya ini mode paling malesin kita bertahan selama 7 menit ya guys untuk mendapatkan reward ya jadi semua harus mainnya biar dapat reward ini kita lihat yang masih belum main di sini 1234567 ya sama tuyul Oke akhirnya kita masuk nah untuk sekuatnya sendiri seperti ini seperti yang gua bilang tadi kenapa kita disini menggunakan dua healer ya karena kita mau menakal dari skillnya si platin jadi platinnya kalau misalkan convert ya yang kena convertnya misalkan satu hero jadi dia bisa nge-heal oke ini dia Hayoung healer kita yang pertama itu double lock HP double speed mau double lethal juga nggak apa-apa oke untuk jewelnya seperti aja nggak begitu bagus-bagus sebenarnya yang nggak Max 10 juga nggak apa-apa di sini ada kita udah membawa Rachel ya untuk menurunkan damage musuh Oke langsungnya kita ke healer yang kedua yaitu Nyelina ya kalian bisa mengganti Hayoung atau Lina itu dengan Karin ya ya dengan Karin bisa dengan Nywi bisa Hero healer apapun ya bisa disini dimainkan kalau Lina gue sih gue bawa karena udah the best sih udah settingan defense banget ya karena gue bawa di arena oke dan ini Rudy mau meningkatkan defense nya jadi kalian kalau nggak ada Rudy kalian bisa menggunakan Evan ya Awaken Evan ya bukan Evan yang belum Awaken ingat Awaken Evan itu jadi dia bisa nge-heal juga ya skill bawahnya dan skill pasifnya bisa meningkatkan defense sama 50% kalau Rudy kan 60% jadi minus 10% nggak apa-apa lah oke itu aja kemudian Rachel disini ya untuk bermain auto itu kita harus membawa hero yang bisa menurunkan damage musuh ya seperti si Rachel ini dia gue pakaiin lethal ya karena kita bahkan bermain auto jadi rate lethalnya paling tinggi diantara hero-hero ini semoga aja dia nge-skill untuk Winix nya di awal ya Hai kadang spesial sih untuk armor-armor nya jadi kalian armor persima juga bisa auto-nya bisa trade juga masih kosong level 1 nah yang paling penting ini dia Winixnya jadi pilih ini bisa menurunkan defense dan damage musuh sebanyak 80% cuy selama tiga turn gila nggak tuh damage musuh yang masuk cuma 20% berarti lu keredus dari mastery nah dan pet gue saranin yang bisa memiliki sdk skill cooldown ya disini lumayan dengan sejujurnya 10% si Windy ini ya dan ada debat resi juga dan bisa meningkatkan magic attack juga lumayan buat kehil jadi semakin tinggi kalau yang punya kaya bisa kaya lebih enak ke 20% pada 25% gitu skill cooldownnya oke dan backup timnya kalian bisa bisa memasukkannya hero defensive atau hero light ya atau support ya karena ini lumayan kita mendapatkan eh apa namanya tambahan ya tambahan status oke dan itu dia nih ini ya jadi kita kalau misalkan memasukkan hero support kita mendapatkan 10% maghp kemudian kalau kita masukkan hero defensive di backup timnya kita mendapatkan 20% defensive jadi lumayan lah jadi langsung aja kita kita guys ke battle nya oke kita udah masuk kedalamnya jadi lihat tangan kita disini lihat 10 tangan disini nih jadi biarkan auto saja nah yang keluar kita ternyata warm evo duluan ya bukan winy tapi nggak papa karena racer kita udah double lethal ya dan yang paling tinggi dan terakhir nah baru juga gue omongin nih omong kan bahasa mana nah kalau finix sudah masuk ke musuh jadi kita juga udah aman ya jadi disini tinggal kalian lihat ya jadi kalian bisa pergi bermain atau pergi B pergi berah pergi PUP atau apa sih pergi makan atau pergi main game lain selama 7 menit ini jadi kan banyak yang bilang 7 menit harus bertahan gitu aduh bosen banget ya kan jadi kalau kita bermain auto ini kita tinggalkan aja tidak tangan kita begini aja jadi ini dia hero-hero bermain kita secara auto ya auto model 100% auto model guys jadi nggak ada yang bertekan-tekan ya nah disini fungsinya double recovery ya jadi nanti kita bakal kelihatan nih fungsinya double recovery seperti apa tempat yang masuk 0 1 0 1 mana kena block rate lagi semua gila pindiknya aktif terus cuy ya tempat yang masuk ya setelah kena finish berapa ada yang kena block rate ada yang masuk itu critnya cuma 274 itu critnya enggak aktif ya jadi nanti kita tinggal bermain auto aja guys untuk shake defense ini ini merupakan swat paling dabbest ya menurut dia sih double recovery dan setelah kena setelah ya itu cukup pada dabbest untuk bermain cdp ya mode mali membosankan nah udah nyampe 2 menit bisa lima menit lagi nungguin aja udah bete apalagi main ya pencet-pencet Oke ya tidak rekop lagi Max lagi SP nya nah is step side nah maksud gue buat dua recovery ini seperti ini guys jadi pas di skill nah pas jadi dikompensi SP nah Hayoung ada backup lagi recovery nya Lina hehehe pinter kan jadi kayak gitu guys bawa dua recovery Karin kayak Karin lebih aman jadi Karin ada revive juga skillnya ya jadi misalkan kalau ada yang gagal mati bisa dihidupkan lagi sama Karin dual recovery for life gila Hai ini terus sampai mampus ya Hai jadi sebelum Karma datang kita harus menyelesaikan cdp ya jadi jangan nunggu sampai akhir waktu akhir waktu sebelum maintenance atau nunggu akhir-akhir udah baru main cdp takutnya lupa gitu bukan takut nggak main takutnya lupa jadi kan ngerubiin guild dan kita juga nunggu akhir-akhir sudah dibuat 50 persen ini kena si mampus enggak dapat koin udah 50 persen belum ya masih 51 persen SP si Hayoung ini kalau misalnya dibuat 50 persen aku ngeheal si Lina nah si Bangke nih kontaknya jadi satu si Rudin yang kena soalnya taunya masih ada kayaknya nah di heal lagi sama Hayoung jadi aman guys bener-bener aman nih Sekarang Lina gua bakal ngeheal lagi karena HP cd masih di bawah 50 persen oke HP cd udah ada 50 persen jadi nggak bakal ada yang ngeheal lagi ya karena skill healnya juga masih cooldown sisa tiga menit lagi sisa tiga menit lagi bukan gini ya sisa tiga menit lagi jadi buat kalian yang males atau mager ya bermain cdpn sebelah sekarang jangan males ya karena Auso pun juga kelar ya hai 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 gue ready for this Hai kecuma tuara kopri gue nggak bakal ada yang bisa mengalahkan hai 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 Oke dibangke ngepon pet lagi ya yang kena siapa nih bukan Rudin Hai Oke si Rachel diheal hahaha aduh 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 oke langsung pul ya ngeheal nya karena dapat sebab dari si Hayoung itu 200 persen tiga 200 persen attack langsung puli hai 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 sisa dua menit lagi sisa dua menit lagi saudara-saudara ya permainan yang sangat membosankan ini akan segera selesai jadi itu dia hero-hero normal aja disini bisa kelarin dengan auto ya jadi nggak perlu kalian awakin ini helennya atau dibuat sebagai eh diaktifin apa teknisi itemnya kalau yang nggak suka hero defensif kalian cuma butuh dua recovery ya Rudy dan Rachel Hai Hero pengurangan dipe damage itu siapa lagi ya selain Rachel bagus tulisin di bawah dong guys Hero siapa aja sih yang bisa ngurangin eh damage itu itu selain dari si Rachel lupa gue Sarah ya Sarah bisa ngasih Sarah itu jekles damage sih ya cuman jekles damage ada nggak sih 2-2 sih kalau ada kita bakal coba ya oke hero-hero yang normal banget gitu bukan hero spesial Oke diheal lagi sama Hayoung tenang sisa satu menit lagi ini platinnya udah frustasi guys jadi dia tiap nge-convert nggak ada yang mati-mati anjir hehehe jadi tinggal goyang dua jari aja gini-gini gila main auto aja bosan gue liatnya ini apalagi yang main kayak kemarin sih oke 30 detik lagi sebelum pertarungan yang mau bosan selesai ya jadi kalau mau ada ditanyakan silahkan komen di bawah ya jadi inilah fungsinya nge-build team depth itu ya sih kepake di segala mode ya bukan hanya di pvp saja tapi kayak pvp seperti ini juga kepake memang luar biasa nih team tank ah 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 apa oke dan kayaknya sudah selesai ini ini battle oke selesai ya kan auto mode guys full auto 100% full auto ini beternya oke guys jadi cukup sampai sini videonya thanks for watching video jangan suka like dan comment video ini jangan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you next video ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo